Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Yurita Melani berikut catatan redaksi Sindikat Perdagangan Anak di Jambi terungkap. Intro Ya pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi dan Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengungkap Sindikat Kasus Perdagangan Anak di Kota Jambi. Sebanyak 13 anak di Kota Jambi dijual ke pria hidung belang yang berada di Jakarta. Tim gabungan Satreskrim Polresta Jambi dan Ditreskrim Polda Jambi berhasil mengungkap Sindikat Perdagangan Anak di Kota Jambi. Sebanyak 4 pelaku dengan masing-masing peran diamankan polisi. Kempatnya ialah Sudin alias Koko 52 tahun warga Jakarta yang merupakan pelaku utama sebagai pemakai jasa anak di bawah umur tersebut. Dan 3 warga Kota Jambi yang merupakan Mucikari ialah Rizki 29 tahun, PIS 19 tahun dan pelaku anak ARS 15 tahun. Dari para tersangka, polisi mengamankan sejumlah uang hasil transaksi penjualan, handphone dan invoice sewa hotel, tiket bus dan pesawat. Kapolresta Jambi, Kompenspol Eko Wahyudi mengatakan korban diiming-imingi sejumlah uang dan barang oleh para Mucikari. Setelah mendapat korban, Mucikari berkoordinasi dengan pelaku Sudin alias Koko. Kepada korban, Sudin membayar 3,5 juta rupiah untuk sekali berhubungan badan. Total korban di Kota Jambi sendiri mencapai 13 orang dan polisi sudah memastikan korban masih akan bertambah. Dua laporan polisi yang sudah kami tangani, yang sudah masuk ke Korresta, untuk korban, semuanya ada 13 orang. Dan tidak menurut kemungkinan dari pengembangan penyidikan, untuk korban akan bertambah. Itu dua laporan polisi yang sudah masuk ke Korresta. Sementara dua laporan polisi lagi yang sudah masuk ke Direkturat Kriminal Umum Kota Jambi, itu ada dua laporan polisi yang tidak menurut kemungkinan juga. Akan bertambah korban-korban anak yang lokus deliktinya, baik di Kota Jambi maupun di salah satu kota di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Saat ini para korban mendapat pendampingan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Jambi. Para pelaku akan disangkakan dengan Pasal 76 F Juntau Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 2 Ayat 1 Juntau Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu polisi mengungkap terbongkarnya sindikat perdagangan anak ini berawal dari laporan polisi tentang kehilangan anak. Sehingga terungkap anak tersebut dibawa oleh seorang mucikari untuk dijual ke Jakarta. Kapol Resta Jambi Kombespol Eko Wahyu di menjelaskan pengungkapan kasus perdagangan anak ini berawal dari adanya laporan terkait anak hilang berinisial A pada 8 Desember 2021 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui ternyata A ini tidak hilang tetapi sedang berada di Jakarta bersama satu orang korban berinisial D yang dibawa oleh pelaku ARS. Tersangka Sudin alias Koko telah mengirim uang sebesar 3 juta untuk uang transportasi kepada korban. Pelaku dan korban pun akhirnya berangkat ke Jakarta menggunakan bus dan sampai di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara. Karena bujuk rayu dari tersangka Sudin, kedua korban akhirnya berhasil diperdaya untuk melakukan hubungan suami istri. Sebagai imbalan, kedua korban diberikan masing-masing 3,5 juta rupiah dan untuk pelaku ARS diberikan upah 1,5 juta rupiah. Sebagai biaya ongkos pulang, Sudin kembali memberikan uang sebesar 2 juta rupiah. Kita mendapatkan hasil bukan anak yang hilang tetapi si anak posisi berada di Jakarta. Dan dari hasil penyelidikan, kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap pada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah ditambahkan di Komunista. Dan dihasil jadikan kita kembangkan terhadap dua tersangka dan satu pelaku anak. Kemudian satu tersangka yang menyertai ada di bawah umur kita terapkan pasal 76F juga pasal 83 undang-undang RI nomor 30 di otak tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terkuatnya sindikat perdagangan anak ini memberikan titik terang bahwa pelaku utama dalam kasus ini merupakan salah seorang bos besar atau pengusaha hiburan malam di Jakarta. Identitas Sudin alias Koko terungkap ia adalah bos besar salah satu tempat hiburan malam di Jakarta. Pria bejat 52 tahun itu bukanlah orang baru yang mengenal Jambi. Sekitar tahun 2020 pria itu memang kerap ke Jambi dengan tujuan bisnis. Saat itu dirinya pernah memesan PSK di aplikasi micet di kota Jambi. Setelah berhubungan dengan PSK tersebut dirinya barulah mendapat jaringan prostitusi. Kepada PSK itu pelaku meminta mantan korbannya untuk mencarikan korban lain yang tak lain adalah anak di bawah umur. Tapi At Sudin alias Koko ini tidak bisa ditolerir lagi. Bahkan seminggu ia bisa memesan dua anak dan jika dikalkulasikan ada delapan korban dalam satu bulan. Jumlah korban yang diketahui polisi berjumlah 13 orang tersebut dapat dipastikan lebih dari itu. Untuk memesan para korbannya ia menyuruh korban yang pernah dikencaninya. Sehingga ada beberapa mucikari dalam kasus sindikat perdagangan anak ini yang merupakan salah satu korban juga. Saat ini kasus tersebut masih akan dikembangkan oleh penyidik Satres Krimpol, Restajabi. Awalnya itu adalah pelaku utama-tama yang itu adalah kenal yang mulut dari dan kenal yang mulut dari dan menerima kekerangan yang mereka berhubungan berhubungan atau tidak juga berhubungan. Nah dari beberapa orang yang sudah berhubungan dengan pelaku ini inilah yang mereka menjadikan jaringannya untuk mencari korban anak. Korban kasus perdagangan anak yang dilakukan dua mucikari di kota Jambi bertambah menjadi 30 orang. Menariknya hampir seluruh korban masih di bawah umur. Tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi terus melakukan pengembangan kasus perdagangan anak yang menghebohkan masyarakat kota Jambi. Direktur SRS Kriminal Umum Polda Jambi Kompes Polkas Wandi Irwan mengatakan bahwa setelah dilakukan pengembangan terjadi penambahan korban yang awalnya 13 orang kini menjadi 30 orang. Kaswandi menegaskan korban kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya proses penyelidikan. Ia menuturkan rata-rata umur korban saat ini berkisar 12 hingga 15 tahun yang berstatus pelajar SMP dan putus sekolah. Sementara itu dalam kasus ini terdapat empat laporan polisi yang masing-masing dua laporannya ditangani oleh Polta Jambi dan Polresta Jambi. Saat ini kasus tersebut dijadikan satu dan ditangani oleh penyidik Satres Krim Polresta Jambi. Jadi untuk kasus yang perdagangan anak-anak dan perlindungan anak dan TPPO ya, yang saat ini ditangani oleh Polresta, memang kita ada dua perkara juga yang ditangani. Nah karena perkara itu disana sudah status tersangka yang sudah ada di Polresta, nanti kita bergabung ya, kami bergabung dengan penyidik Polresta nanti sama-sama untuk melakukan penyidikan kasus ini. Sebelumnya, tim gabungan Polta Jambi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus perdagangan anak, yakni pelaku utama pedofilia atas nama Sudin umur 52 tahun warga Jakarta. Dua mucikari atas nama Putri Indah Sari dan ARS serta satu orang Rizki selaku orang tua ARS yang mendukung anaknya untuk menjalankan bisnis sebagai mucikari. Masih belum lepas diingatan masyarakat Kota Jambi terkait perdagangan anak, tim cybercrime Polda Jambi berhasil mengungkap jaringan prostitusi online di Kota Jambi. Seorang mucikari penyedia jasa pekerja seks komersial atau PSK diamankan polisi di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Tim cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengamankan seorang mucikari penyedia jasa PSK di Kota Jambi. Ia adalah VIP yang diamankan di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi pada 17 Desember lalu saat sedang melakukan aktivitas prostitusi tersebut. Di kamar hotel tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah kondom bekas pakai dan handphone pelaku yang berisi screenshot foto-foto wanita yang akan dijual ke pria hidung pelak. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Muhammad Santoso mengatakan, pengungkapan ini berawal dari patroli cyberdit Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dan didapatkan ada salah satu akun media sosial yang terang-terangan menawarkan jasa PSK. Ia mengatakan sekali transaksi pelaku menawarkan tarif sebesar 2,5 juta rupiah. Aktivitas prostitusi itu telah ia jalankan selama satu tahun terakhir. Saat ini para PSK tersebut masih berstatus taksi. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa hasil daripada kegiatan patroli cyberdit reserse Khusus Polda Jambi, kita menemukan salah satu akun yang ditubah sebagai penyedia prostitusi online. Kemudian dilakukan penyelidikan di mana mereka akan melakukan sebuah kegiatan. Ditemukan di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi dan ditemukan ada empat, ada lima. Ada lima yang sedang melakukan kegiatan prostitusi online dan kemudian kita amankan. Atas perbuatannya pelaku akan dicerat dengan Undang-Undang ITE atau Pornografi dan Tindak Vidana Perdagangan Manusia. Pasca viralnya kasus perdagangan anak di Kota Jambi, Polres Batanghari hingga penghujung tahun 2021 belum menemukan adanya atau mendapat laporan dari masyarakat mengenai kehilangan anak yang diperdagangkan hingga keluar daerah. Viralnya kasus perdagangan anak di Kota Jambi saat ini menjadi momok menakutkan oleh masyarakat. Namun pihak Polres Batanghari mengklaim hingga penghujung tahun belum ditemukan kasus perdagangan anak tersebut. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Ibda Al-Zubi Elbaran saat dikonfirmasi membenarkan bahwa hingga penghujung tahun 2021 belum ditemukan kasus perdagangan anak yang saat ini viral di tengah masyarakat. Dikatakan Kanit, Polres Batanghari memang terus melakukan pemantauan dan patroli rutin untuk menghindari terjadinya kasus kriminal di wilayah hukum Polres Batanghari. Kanit mengimbau agar orang tua melarang anak jika keluar tanpa izin terlebih pada malam pergantian tahun ini. Sebab malam pergantian tahun ini jika tidak hati-hati maka akan berakibat fatal. Selama saya menjadikan Kanit PPA kurang lebih selama setahun ini, Alhamdulillah di, khususnya di wilayah hukum Polres Batanghari, kami masih belum menemukan adanya kasus perdagangan anak sejauh ini. Jadi kami juga rutin melaksanakan kontroli ke tempat-tempat penginapan atau yang lainnya, melaksanakan patroli lah dengan koordinasi juga dengan UPTB PPA dan PKP SOS. Alhamdulillah sejauh ini belum ada kasus perdagangan anak. Nah kalau jika lihatnya untuk potensi di Batanghari ini seperti apa kondisinya kakak aman? Sejauh ini untuk perdagangan anak, Alhamdulillah aman-aman saja. Kami juga dari Polres Batanghari turun ke desa-desa melalui babin kapnimas dan babinsa ya, dibantu dengan aparatur besa, rutin melaksanakan sosialisasi dan penyuluan-penyuluan terkait perdagangan anak atau perdagangan manusia. Ya pemirsa, polisi memastikan kasus perdagangan anak yang terjadi di kota Jambi tidak ada kaitannya dengan isu penculikan yang beberapa hari terakhir viral di media sosial. Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri, sampai berjumpa lagi. Direktur SRC Kriminal Umum Pol Dajambi, Komisaris Besar Polisi, Kaswandi Irwan mengatakan, Kasus perdagangan anak yang saat ini ditangani Pol Dajambi dan Polresta Jambi tidak ada hubungannya dengan isu dugaan penculikan yang belakangan sempat heboh di media sosial di kota Jambi dan Kabupaten Mwaro Jambi. Di mana banyak masyarakat menduga bahwa anak-anak tersebut telah berhasil diculik, maka akan dijual kepada lelaki hidung telah. Secara bersamaan, tim gabungan Pol Dajambi dan Polresta Jambi berhasil mengungkap aksi perdagangan anak ke Jakarta untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama Sudin. Di akui Direktur Reskrim Umum Pol Dajambi bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dalam dua kasus tersebut dan hasilnya sangat berbeda. Terlebih, target dari Sudin tersangka yang melakukan hubungan badan dengan anak-anak hanya menargetkan anak usia U12 hingga 15 tahun dengan status siswi SMP. Kalau hasil dari penyelidikan kita tidak ada kaitannya, dan kemarin pun yang ada isu yang di BUMPE ya, itu kan juga tidak terjadi, kemana ada dugaannya. Tugang, ada penculikan itu. Tapi hasilnya kita tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya dengan perkara TBVU. Bisa, sebenarnya muncul lebih dari dua sebenarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!